aku disini siapa? yang mau diutus siapa? roh kudus haleluya, jadi disini Yesus yang mengutus roh kudus loh kok bisa? karena Yesus Tuhan ala kita itu kita panggil bapak haleluya, itu bukan bapak angkat gua, itu bapak kandung gua makanya kalau gua datang ke dia, langsung itu dia rangkul itu bukan bapak angkat gua, itu bapak kandung gua makanya kalau gua datang ke dia, langsung itu dia rangkul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman berjumpa kembali di bintang mu'alaf channel mudah-mudahan kita semua selalu sihat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam satu Tuhan Allahu Akbar sahabat kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah hiburan hiburan datang dari pendeta Risulilubis ya hiburan yang mana dia menjadikan Tuhannya itu sebagai bahan lawak-lawak bagi pendeta Risulilubis ini karena apa pendeta ini mengklaim sebuah klaim yang sangat tidak masuk akal ya apalagi kalau yang mengklaim seperti itu adalah pendeta pasti hal yang diluar nalar, diluar logika itu hanyalah jadi tanda tanya dan membuat jemaatnya semakin kebingungan nah klaim apakah itu apakah yang akan dikatakan oleh pendeta Risulilubis di dalam hiburan lawak-lawaknya kali ini mari kita simak terlebih dahulu videonya nah disini selalu terjebak baik itu mualak maupun orang-orang Kristen jadi seolah-olah Bapak yang ngutus roh kudus bukan Yesus jadi Yesus dan Bapak itu pribadi yang berbeda disini kan yang ngutus roh kudus Bapak tetapi roh kudus siapa namanya? karena datang dalam nama? sekarang saya ini gak punya nama saya gak punya nama, saya datang oke, saya datang terus saya bilang saya datang atas nama Jokowi berarti disitu nama saya ditulis Jokowi karena atas nama Jokowi Jokowi, haleluya karena saya gak punya nama, roh kudus bukan nama roh kudus bukan nama, dia gak punya nama haleluya makanya dia datang dalam nama Yesus haleluya seolah-olah disini Bapak yang ngutus tapi kita baca Yohanes 16 ayat 7 Yohanes 16 ayat 7 3, 2, 1 aku disini siapa? Yesus terus aku disini siapa? begini maksudnya nanti dia menceritakan tentang penyalipan terus aku disini siapa? yang mau diutus siapa? roh kudus haleluya jadi disini Yesus yang mengutus roh kudus loh kok bisa? karena Yesus Tuhan ala kita itu kita panggil Bapak haleluya itu bukan Bapak angkat gue itu Bapak kandung gue itu bukan Bapak angkat gue itu Bapak kandung gue itu bukan Bapak angkat gue itu Bapak kandung gue makanya kalau gue datang ke dia langsung itu dia rangkul gak pakai protokoler enggak iya gak ada disana ditahan sapam dulu ditahan malekat Gabriel Mikael gak ada apalagi nongkar nangkir gak ada ya itulah yang saya maksud lawak-lawak yang datang dari pendeta di Sulilubis karena apa? dia menjadikan Tuhannya yaitu Yesus yang dia sembah selama ini ya juga disembah oleh umat Kristen itu dijadikan sebagai obyek lawakan bagi pendeta di Sulilubis ini ya masa dia ngaku dia adalah anak kandung dari Yesus berarti Tuhan yang disembah oleh di Sulilubis ini mempunyai anak kandung sedangkan dia sendiri Yesus itu adalah anak kandung dari Bunda Maria nah apakah dengan pengakuan dari pendeta di Sulilubis yang lawak-lawak ini berarti dia adalah cucu kandung dari Bunda Maria ini adalah sebuah lawakan yang paling konyol yang datang dari pendeta Rizulilubis Rizulilubis ngaku anak kandung Yesus berarti Rizulilubis adalah cucu kandung Bunda Maria karena Yesus Tuhan Allah kita itu kita panggil Bapak Haleluya itu bukan Bapak angkat gue itu Bapak kandung gue itu bukan Bapak angkat gue itu Bapak kandung gue itu bukan Bapak angkat gue itu Bapak kandung gue makanya kalau gue datang ke dia langsung itu dia rangkul gak pakai protokol enggak iya gak ada di sana ditahan sapam dulu ditahan Malekat Gabriel Mikael enggak ada apalagi nongkar nangkir enggak ada Oh karena nangkir pala lu peyang apalagi di sini ya setelah risululubis ini ngaku itu bukan Bapak angkat kue itu Bapak kandung kue kan seperti itu ya mana mana kakaknya mana kartu keluarganya mana coba bisa tunjukkan risululubis ya kalau kau bisa tunjukkan saya kasih dah berapa ini berapa dia minta ya uang bermilyar-milyar kita kasih kepada pendeta risululubis yang ngaku anak kandung dari Yesus silahkan tunjukkan kartu keluarganya bis-bis dan klaimnya yang selangit lagi katanya kalau dia datang kepada Yesus pasti dia akan merangkul risululubis katanya merangkul apaan justru kamu nanti akan diusir oleh Yesus risululubis ya Mari kita bacakan ayatnya risululubis akan diusir oleh Yesus Matius 7 21-23 bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan Haleluya yang percaya katakan amin yang percaya katakan yang percaya katakan 3 sorak-sorak sekali lagi buat Tuhan Haleluya Terima kasih telah menonton!